Hai pemirsa selamat datang di kanal balijani bila anda baru pertama kali menemukan channel ini jangan lupa like dan subscribe agar selanjutnya anda menjadi orang pertama yang menyaksikan tayangan-tayangan kanal balijani kali ini Tutsugi akan mengajak anda menelusuri asal-usul warga pandai di Bali seperti kita ketahui warga pandai adalah saudara-saudara kita yang memiliki dan mewarisi keterampilan dari leluhur dalam hal membuat benda-benda yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari benda-benda itu banyak ragamnya mulai dari pisau dan sejenisnya perhiasan dari emas atau perak sampai ke wadah atau badai yang biasa dipergunakan pada waktu upacara ngaben atau kremasi sejarah menyebutkan bahwa dari abad ke-7 sampai ke-8 Masehi yang berkuasa di Bali adalah para raja dari dinasti Sanjaya yang pada waktu itu berpusat di Jawa Tengah namun berdasarkan peninggalan arkeologi jauh sebelumnya yakni pada zaman Bali mula Bali sudah dihuni oleh penduduk yang mahir membuat peralatan terutama dari batu salah satunya sarkofagus atau peti batu hal itu membuktikan bahwa sarkofagus buatan manusia yang berprofesi sebagai pandeh sudah ada di Bali sejak zaman perah Hindu desa trunyan di Kintamani diakini sebagai desa tua dengan peradaban megalitik sebelum kedatangan orang-orang Hindu di Bali mereka memuja dewa tertinggi yang disebut ratu sakti pancaring jagat atau detonte dalam Hindu tidak ada dewa yang bernama detonte bagi orang trunyan beliau adalah leluhur atau kawitan yang paling dimuliakan detonte disemayamkan pada sebuah pelinggih di puro dewa pande dari nama puro yang mengandung kata pande diperkirakan pada saat itu warga pande sudah menghuni desa trunyan ada dua ciri identitas seorang pande yakni identitas fisik dan identitas simbolik identitas fisik dapat dilihat dari pekerjaan tempat pekerja dan benda yang dihasilkan sedangkan identitas simbolik bisa dikenali dari nama soroh dan tradisi ada pun bangunan tempat seorang pande melakukan pekerjaan mengolah logam yang menghasilkan pisau keris dan semacamnya disebut perapen dewasa ini perapen juga dipandang sebagai tempat suci dimana didalamnya terdapat sebuah pelinggih yang dipungsikan untuk memuja dewa Brahma karena itu wanita yang sedang datang bulan tidak diperbolehkan masuk ke areal perapen berdasarkan arsitektur tradisional perapen hanya boleh dibangun di bagian selatan pekarangan rumah seorang pande namun seiring dengan perkembangan zaman perapen tidak lagi dibuat dengan berpatokan pada tradisi melainkan bisa mengikuti kondisi pengarangan rumah seorang pande pada zaman dulu hanya warga pande yang bisa membuat peralatan dari logam sehingga keberadaan mereka diperkirakan sejaman dengan mulainya jaman logam yang berasal dari luar Asia Tenggara demikian juga apabila warga pandai menggunakan sistem keturunan Purusa mereka diperkirakan berasal dari luar Asia Tenggara sebagian besar dari mereka bermukim di teluk Tonkin Dongshon Tiongkok Selatan mereka menyebar ke Nusantara bersama penduduk lain yang lebih besar pada sekitar 2500 sebelum Masahi memasuki jaman balik guna pada awal abad ke-6 datang ke Bali resimarkandir dari Jawa beliau membawa sejumlah pekerja termasuk warga pande warga pande yang mengiringi beliau lantas bermukim di desa Taro sekitar danu batur sekitar danu tamlingan dan besaki kemudian datang pula ke Bali seorang Brahmana yang bernama Sri Agni Jayasakti beliau menyebarkan ajaran Hindu yang beraliran Brahmana ada pun ajaran beliau antara lain pertama tentang cara membuat senjata seperti tombak keris dan mantranya kedua tentang memilih baik buruknya senjata yang dinamakan cara caningkris ketiga tentang pakaian perang tulisan-tulisan yang dianggap berdua dan mantranya dan keempat tentang siasat perang dari keempat ajaran itu yang pertama dan kedua berkaitan dengan keahlian para pande hanya pande yang memiliki mantra dalam pembuatan senjata dan mengerti serta menghayati carcan engkris ajaran ketiga dan keempat terkait dengan ajaran sebelumnya dengan harapan ada peningkatan persepsi seorang perjurit tentang menggunakan senjata dalam perang dan mengatur siasat perang menurut cerita orang-orang terdahulu pande selalu berada di depan sebagai pemuka dalam peperangan karena mereka tahu cara menggunakan senjata yang dibuat termasuk mantranya selanjutnya secara berkelompok datang pula ke Bali para pande bersama Sri Kisariwarma Dewa kelompok-kelompok itu menyebar di empat tempat seperti Besake, Renon, Danur Ramlingan dan Pejeng dari keempat kelompok tersebut kelompok yang bermukim di sekitar Danur Ramlingan mendapat perlakuan istimewa karena jenis benda yang dihasilkan kualitasnya lebih umul mereka pun dibebaskan dari kewajiban membayar pajak ketika Sri Tapolong naik tahta beliau menyatakan tidak tunggu lagi kepada kekuasaan Majapahit akhirnya Raja Majapahit mengirim pasukan untuk menyerang Bali sebagai hukuman yang menjadi sasaran utama adalah warga pande yang bermukim di sekitar Danur Ramlingan karena pernah diperkirakan senjata para penguasa Bali disimpan di tempat itu akibatnya penduduk pinggiran Danur Ramlingan melarikan diri dan bersembunyi di hutan sebelah barat danau yang masuk wilayah goblek setelah lama berselang pada saat dalam semara kepakisan memberitah di gel gel beliau memanggil para pande yang bersembunyi di goblek beliau tahu bahwa warga pande yang datang ke Bali pada zamannya adalah prajurit-prajurit Majapahit yang andal seperti Empu Brahma Wisesa dan Empu Lelumang adanya ikatan kembali dengan Majapahit setelah dinobatkannya terakh kepakisan membuat kondisi Bali kembali aman sebelumnya memang telah terjadi pemberontakan Takawa pada tahun 1345 dan makam Bika tahun 1347 keduanya keluarga Raja Pejeng untuk menata kembali daerah yang terkena dampak perang maka dalam semara kepakisan membuat keputusan sebagai berikut pertama Pura Besakih dijadikan Pura Pusat seluruh Bali kedua Pura dasar gel gel ditingkatkan statusnya menjadi Pura Kerajaan sama statusnya dengan Pura Pusat yang jagat perjaman kerajaan berdahulu ketiga kaum pasap bendesa keturunan balik asli memegang kekuasaan di tiap-tiap daerah dan kayangan menjadi pembesar atau tabang puri keempat kaum pandai keturunan balik asli yang mahir dalam pembuatan senjata juga dijadikan pembesar mengepalai peralatan dari besi demikian mengenai asal-usul warga pandai di Bali yang dinukilkan dari tulisan anak Agung Kade Sri Yudhari berjudul Prapensi Mall penguatan identitas warga pandai di Bali semoga ada manfaatnya salam rayu Terima kasih telah menonton!